Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada ibu-ibu Yang telah hadir pada acara pertemuan kelompok Di siang hari ini Alhamdulillah dalam keadaan sehat semua ibu Nah kali ini kita akan memasuki pembelajaran Pada modul 3 pencegahan dan penanganan stunting Melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil Dan nanti saya akan menjelaskan Tentang sesi 3 mendukung perawatan seri ribu Dan langkah kedua Dukungan tempat dari ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri Dan cukup istirahat Sekarang nanti dari kelompok 1 dan kelompok 2 Saya akan membuat dena ibu Dena ruangan ya Nah ini saya ada kertas plano Silahkan dibuat Nanti dena rumah Dari kelompok 1 Maupun kelompok 2 Silahkan ibu Di gambar dena rumahnya Kemana ibu ibu Umba mbak Sudah jadi apa belum Untuk dena rumahnya Nah dena rumahnya ada apa itu Ruang tidur Ruang tamu Ruang santai Ah iya Kelompok 1 Ini kelompok 2 ya Nah setelah menggambar dena rumah masing-masing Nanti ditulis Aktivitas kegiatan Yang biasa dilakukan Ibu hamil di ruangan Dari bangun pagi Sampai Kedua malam Jadi ibu hamil Atau calon-calon ibu Nanti Untuk masing-masing ruangan ini Nanti ditulis Kegiatannya apa aja Tulis Didiskusikan Masing-masing kelompok Di kertas plano Yang Sudah saya sediakan Silahkan bu Ini Ditulis Ya Gimana untuk kelompok 1 Sudah jadi apa belum Kalau sudah Ini Planelnya Saya tempel dulu Sekarang untuk perwakilan Silahkan dari Kelompok Kelompok 1 Dulu ya Untuk kelompok 1 Nanti Silahkan menjelaskan Kegiatan apa saja Yang dilakukan Ibu hamil Di ruangan-ruangan Di jena Yang sudah dibuat Yang sudah Didiskusikan Bagaimana tadi Silahkan 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 Kelompok 1 Siapa dulu Ketuanya Mbak Dun Silahkan Mbak Ini Apa Ruang tidur Biasanya Ngapain istirahat terus sambil makan sambil makan ruang santai dituruti ya istirahat dan itu lebih ruang makan ya sambil makan Pak terus ini apa Bu dapur dapur biasa ini berarti presentasi dari kelompok ini apa ini siapa ini Bu nanya ya ya terima kasih terima kasih telah menyebabkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di ruangan-ruangan sekarang untuk ini yang dari kelompok lain ruang tamu-ruang tamu ibu amir biasanya tidur-ruang santai buat makan minum makan dan minum terus masak-masak aman mandi buat wih tidur ya terima kasih kepada Ibu Royati yang telah menjelaskan aktivitas kegiatan ibu amir di ruangan yang sudah dibuat dari kelompok dua tadi ya akan mengucapkan terima kasih kepada kelompok satu dan dua aja dibu kegiatan apa yang paling sering dilakukan ibu amir di ruangan-ruangan ini Bu tidak berapa terus apalagi makan-makan berapa lama biasanya ibu ibu amir ini melakukannya Bu untuk istirahat berapa jam kira-kira berapa Bu Bu siapa ini Bu Dharmi berapa Bu berapa terima kasih kepada kelompok satu dan dua jadi perlu saya sampaikan bahwa ibu amir perlu menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup untuk memastikan kesehatan ibu dan janin jadi lingkungan sekitar harus bersih ya Bu nah itu juga ibu amir harus menjaga kondisi tubuhnya harus istirahat untuk memastikan kesehatan ibu dan janinnya yang kedua keluarga dapat mendukung ibu amir berbagi peran dalam menjelaskan menjelaskan melaksanakan pekerjaan rumah sehingga ibu amir punya cukup waktu istirahat lalu di rumah ada siapa Indonesia bu bapaknya bapaknya kalau Jenangan biasanya ibu amir tuh aktivitasnya boleh tetapi harus kurangi ya tetapi nanti dari bapaknya membantu buatan Bu bantu bapak bantu bapak bantu nambah Bu menyuao sih doa Menyuci nyamu nyamu beran keluarga juga sangat penting bu eh Untuk berikutnya Keluarga dapat mengingatkan Ibu hamil untuk menjaga Kebersihan diri Seperti mandi, gosok gigi Sikat rambut Ganti pakaian Cuci tangan pakai sabun Dan sebagainya Jadi apabila ibu hamil Nanti ada yang lupa Ada yang malas Nanti bisa diingatkan oleh anggota Keluarganya Untuk menjaga kebersihan Untuk pertemuan Pembelajaran kali ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa nanti dipraktekan Di rumah ya ibu Untuk ibu-ibu Semoga Informasi ini bermanfaat juga Kepada calon-calon ibu Dan juga bermanfaat kepada anggota Keluarga lainnya Ini juga bisa nanti disampaikan Kepada tetangga-tetangganya Boleh ibu Dari saya Saya ucapkan terima kasih Sudah hadir di pertemuan Kelompok P2K2 Pada siang hari ini Sudah sekian Mari kita membaca Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam